Menibur bagian dari manusia yang kita berkaitan dengan dosa orang, ekspresi, perasaan kita, maka pola pikir kita memperhatikan ke cara berbeda, melihat alam, melihat isu, melihat kondisi apa-apa yang kemudian dibujukkan di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Saya lebih fokus pada desain grafis. Desain grafis yang saya diluatin itu jabal-jabalnya atau karya-karya misalnya di visual branding atau visual identitas. Bidang pendukung desain grafis seperti demografi atau ritmo tentang visualisasi huruf berkaitan dengan fokus pada menaruh perhatian pada visual atau hurufnya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah tonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya kegemaran ini kegemaran apa sih, hanya sampai tahu bahwa ini lah yang digamakan sebagai desain praktis. Pameran desainnya, khususnya desain beberapa seni murni dari seni rupa itu hanya sesekali dua kali. Yang kebanyakan itu pameran desain mulai dari poster, terutama desain poster yang lebih saya dihati adik-adik ini. Seperti halnya pameran-pameran umumnya, yang kita lalui itu kebanyakan yang saya bukti itu atau yang paling rame, kebetulan poster itu rame-nya di luar negeri, di kalangan internasional. Itu prosesnya macam-macam, misalnya kita mulai dari harus ikut seleksi. Seleksi itu macam-macam, mulai dari seleksi yang dikompetisikan atau ada pengharganya. Pengharganya tak berluar, kemudian atau seleksi murni untuk pameran saja, nggak ada pengharganan. Yang selanjutnya adalah undangan, jadi saya beberapa kali alhamdulillah mendapat undangan dari beberapa pameran itu. Yang lebih senangnya adalah karya-karya saya itu bisa bersanding dengan beberapa tokoh desain grafis yang berpengaruh di dalam seni desain. Misalnya ada Milton Glaser, Mark Willings, ada Michael Strokesler, kemudian ada David Kersen, itu karya-karya saya bahkan pernah di evaluasi mereka, pernah dipulasi mereka, bahkan pernah bersanding pameran bersama dengan karya-karya mereka. Tema-tema yang paling awet diangkat sebagai inspirasi atau gagasan dalam penciptaan karya-karya desain terutama di kacaan kenosional, khususnya di yang paling bumbu adalah desain poster. Itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan isu lingkungan, isu sosial dan hal, terus masalah-masalah kebudayaan, itu paling umum bahkan berputar-putar tiap tahun itu pasti ada. Selebihnya adalah hal-hal tematik, misalnya ada kegiatan perayaan berkentu, kita bikin ngetah posternya, atau merespon beberapa karya-karya tokoh dan macam-macam. Beberapa, yang paling banyak lagi adalah karya-karya yang simpannya fun and play, artinya bebas, karya-karya bebas lebih dalam pameran desain. Ada fungsi-fungsi komunikasinya di situ. Tips biar lolos, yang paling saya ketahui, terutama dari obrolan dengan para teman-teman di komunitas internasional, desainer internasional itu, yang kadang-kadang sering menjadi juri adalah, mereka butuh ide-ide yang bisa dibilang surprise, yang mengejutkan, bahkan tidak dengan craftmanship atau karya-karya yang sangat rumit, tidak menurut seperti itu. Karya-karya yang sederhana, jika gagasan dan idenya luar biasa, super gitu, itu bakal laku dalam artian, bakal membanyakan lolosnya. Kemudian, hal yang paling penting juga adalah yang kedua adalah mensual visualnya. Mereka butuh visual punch atau gagasan visual atau konsep-konsep yang dibutuhkan dalam visualisasi yang menonjol, yang bikin kaget, yang beda sama yang lain. Jadi, coba sih tunjukin kayak gitu, mereka butuhnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, konsep-konsepnya sebenarnya itu, biasanya, insya Allah, kebanyakan lolosnya.